Oke, hai Assalamualaikum, selamat datang kembali di Gaptek 19 Dan di depan saya, ini adalah smartphone yang sudah saya beli Yang katanya banyak orang, ini adalah handphone 5 jutaan paling pas Atau terbaik untuk saat ini Yap, ini Android ya, bukan iPhone dan handphone apakah ini Langsung saja kita buka untuk paketnya ini Untuk informasi, saya beli handphone ini bekas Dan harganya sudah turun lumayan jauh di angka sekitar 1 jutaan Dan untuk harga barunya, dipatok di angka yang 256GB Dipatok di angka di sekitar 5.700.000an Kalau ini saya dapatkan turun sampai dengan 1 juta Dan untuk garansinya, ini masih sangat panjang Pemakaian belum ada 1 bulan Dan kenapa handphone ini kok dijual Dan banyak sekali bertebaran di marketplace Indonesia Oke, yang katanya handphone terbaik 5 jutaan Tapi kok malah banyak sekali yang dijual Saya kurang tahu Dan langsung saja kita buka untuk handphone ini Yang penyempurnaan dari versi yang sebelumnya Oke Yap, ini dia untuk handphonenya Kita singkirin dulu Kalian bisa lihat Saya dapatkan case juga Bonus case dari pemilik sebelumnya Ini dia Poco F4 Penyempurnaan dari Poco F3 Yang sangat rekomen dijual di tahun kemarin Di harga 5 jutaan juga Dan ini katanya ada beberapa penyempurnaan Yang untuk Poco F3 kemarin Ada di kelemahnya Ada di bagian kameranya Dan mungkin ini di bagian kameranya Juga ada perbaikan yang signifikan Langsung saja kita buka Untuk handphonenya Untuk spesifikasinya Snapdragon 870 5G AMOLED Kemudian 120Hz 64MP Dan dengan kecepatan charger di 67W Mungkin ini PO Dari harga 5.200.000 Plus 500.000 Jadi sekitar 5.700.000 Ya benar kan Kemudian kita singkirin aja dulu Setelah itu kita konsen ke device-nya Di harga 5 jutaan dapat chipset 870 Snapdragon Kemudian masih dapat charger dan kabel Ini rekomen Langsung kita klepekin aja Wow Masih mulus Masih mulus Karena ini memang pemakaian yang singkat Dia dibuka di bulan Agustus Tanggal Perkiraan sebelum tanggal 15 Oke langsung kita nyalain Untuk Poco F4 ini Yap ini dia Untuk tampilannya Poco F4 Kemudian kita cek-cek dulu Untuk handphonenya Nanti akan saya kembali Nanti saya akan kembali lagi Setelah ini Oke setelah pegang beberapa jam Untuk Poco F4 ini Ada beberapa catatan Yang selalu jadi catatan Untuk handphone-handphone Poco dan Xiaomi Yaitu adalah MIUI-nya Yap MIUI di Poco F4 ini Juga terasa ramai Dan banyak sekali bootware Dan alhasil saya harus hapus Satu persatu Untuk bootware tersebut Dan hilangin iklannya terlebih dahulu Kemudian Kita masuk ke bagian hal-hal Yang menarik dari Poco F4 Ini secara impresi awal saja ya Yang pertama adalah Di bahasa desainnya Bahasa desain di Poco F4 ini Sedikit lebih modern Daripada Poco F3 Yang banyak lengkungan Di sisi kiri dan kanannya Kemudian untuk Poco F4 ini Lebih mengotak atau bulky Kemudian Untuk frame kameranya ini Seperti ada dua tingkat Di dua sisi ini Jadi Untuk di bagian kameranya Lebih menonjol Dan di bawahnya Untuk bagian flashnya ini Sedikit agak ke dalam Kemudian untuk di bagian atas Terdapat masih ada infrared blaster Kemudian untuk sebelahnya Ada speaker Kemudian ada microphone Di sisi kanan ada volume rocker Kemudian ada tombol power Beserta dengan fingerprint sensor Yang ada di samping Saya lebih suka Untuk fingerprint sensor Yang konvensional seperti ini Daripada yang ada di dalam layarnya Karena lebih cepat untuk unlock Dan sering tidak ada miss untuk unlocknya Kemudian di bawah ada speaker lagi Yang speakernya ini stereo Dan ada USB type C Mikrofon Kemudian ada slot SD card dual SIM Tanpa slot micro SD Kemudian untuk di bagian layarnya Untuk bagian layar ini Hampir sama seperti Poco F3 tahun kemarin Masih pakai panel yang berukuran 6,67 inch Dengan E4 AMOLED Kemudian 120Hz untuk refresh rate-nya Dengan touch sampling 360Hz Kemudian untuk Nits-nya ini di 1300 nits Support HDR 10+, Dolby Vision Dan terlindungi oleh Kaca Corning Gorilla Glass 5 Kemudian setelah saya lihat Untuk beberapa jam Untuk hasil di warna di layar handphone ini Ini standar yang bagus Tergolong bagus untuk handphone Yang di harga range 5 juta Yang sayangnya untuk refresh rate-nya Ini belum dynamic ya Jadi harus manteng di 120Hz Kemudian kita masuk ke bagian performa Untuk Poco F4 ini Yang mirip dengan Poco F3 Masih pakai Snapdragon 870 Nice Kenapa saya bilang nice Karena untuk Snapdragon 870 adalah pilihan yang paling tepat untuk saat ini Karena untuk Snapdragon 888 ini panas Dan Snapdragon 870 adalah varian plusnya dari Snapdragon 865 Yang memberikan performa yang oke dan panas yang tidak terlalu overheat Kemudian lanjut ke performanya adalah Di spesifikasinya 870 5G 7nm Adreno 650 untuk GPU-nya Kemudian LPDDR5 Kemudian UFS 3.1 Untuk RAM-nya ini pakai RAM 8GB Internal 256GB Untuk varian yang saya pegang ini Dan juga yang varian 8x128GB Kemudian untuk performanya Untuk sedikit hasil gamingnya Nanti akan saya cantumkan di video review yang saja Dan untuk standar FPS yang dihasilkan Untuk game Mobile Legends bisa di-unlock di settingan tertinggi Bisa sampai Ultra-Ultra Kemudian untuk game Genshin Impact bisa sampai di-hike 30fps Kemudian lanjut ke bagian baterai di handphone ini Baterai di handphone ini pakai kapasitas 4500mAh Belum sampai 5000mAh Dengan kecepatan charger yang sudah di-upgrade dari Poco F3 kemarin Dan sekarang pakai 67W Kemudian di-claim bisa sampai 100% di sekitaran 38 menitan Nanti akan saya cek apakah ini benar bisa sampai 38 menit Bisa di 100% Kemudian sudah pakai teknologi Liquid Cooling 2.0 Yang di Poco F3 kemarin ada di Liquid Cooling 1.0 Ada upgrade sedikit di bagian coolingnya ini Kemudian lanjut ke bagian kameranya Yang memiliki sedikit upgrade Yaitu sudah pakai OIS Karena di Poco F3 kemarin belum ada OIS untuk handphonenya Dan disini sudah ada dengan 64MP f1.7 OIS Kemudian untuk Ultra-Wide nya 8MP f2.2 Kemudian untuk 2MP lensa makro f2.4 Dan untuk kamera selfie nya 20MP f2.4 Untuk hasil fotonya sih nanti akan saya cantumkan di video Akhir video ini Dan untuk reviewnya nanti akan saya breakdown Hasil semua hasil foto dan video Kemudian untuk maksimal perekamannya ini Bisa sampai di 4K 60fps Untuk kamera belakangnya Tapi untuk kamera depannya sayangnya Masih di 1080p 30fps Downgrade dari Poco F3 yang bisa 1080p 60fps Dan nanti akan saya coba untuk install Gcam Bagaimana performa Gcam di handphone ini Pasti akan menarik Bila diadu dengan hasil kamera bawaannya Kemudian setelah dari kameranya Kita masuk ke bagian Bagaimana perbedaan antara Poco F3 dan Poco F4 ini Apa bedanya bang? Mendingan beli ini atau Poco F3 saja Kalau untuk perbedaannya sih Ada beberapa Dari segi chipset ini masih sama Kemudian dari segi coolingnya ini berbeda Kalau cooling di Poco F3 pakai cooling liquid 1.0 Untuk di Poco F4 ini di cooling liquid 2.0 Kemudian di segi baterai Baterai sedikit ada perbedaan 20mAh Ini sih nggak terasa Kemudian yang terasa lagi adalah kecepatan chargernya Untuk Poco F4 ini sudah 67W Dan untuk Poco F3 separohnya Di 33W Kemudian di bagian kameranya Yang sudah pakai 64MP untuk Poco F3 ber-OIS Dan untuk Poco F3 ini belum bisa Oke, demikian saja untuk impresi saya Untuk Poco F4 ini Yang harganya sudah turun 1 jutaan Untuk varian bekasnya Dan untuk rekomen Handphone ini menurut saya First impression saya ini rekomen Dilihat dari spesifikasinya Nanti akan saya cek untuk impresinya Bagaimana reviewnya setelah beberapa minggu Oke, demikian saja video ini saya buat Terima kasih banyak sudah menonton video ini Dari awal sampai akhir Saya Dori Mamit Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar kalian mendapatkan informasi terbaru Seputar dunia teknologi Oke, ciao dan assalamualaikum Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih telah menonton video ini Oke, ini sedikit perekaman video Untuk Poco F4 Resolusi saya pakai di 4K 30fps Bisa di 4K 60fps Tapi hasilnya lumayan agak gelap Daripada 4K 30fps Di kondisi minim cahaya Kalau siang hari sih oke oke saja Di luar Kalau resolusi 4K 30fps Ini sedikit ada Jeduk-jeduk untuk autofocusnya ya Gak tahu entah kenapa Sedikit nyut-nyutan Kalau untuk ultrawide nya Maksimal di 1080p 30fps Belum bisa sampai 4K Kalau stabilnya sih stabil Oke Oke Oke, kalau ini adalah perekaman di kamera depannya 1080p 30fps Di maksimalnya Di kondisi minim cahaya Atau malam hari Oke Oke, saya coba Untuk sedikit Keluar Oke Yuk